Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Bandi Padut Sebelumnya saya ingin menyapa para subscriber dimanapun kalian berada Semoga kalian semua baik-baik saja Dan pada video kali ini saya ingin sharing mengenai tutorial Ataupun bagaimana caranya untuk menjadi seorang Bilal di dalam sholat taraweh Langsung saja kita simak videonya Teman-teman sebelumnya pasti teman-teman sudah mengetahui Berapa rokaat sholat taraweh yang harus dikerjakan Ada yang mengerjakan yaitu dengan 8 rokaat banyaknya dengan 2 salam Dan juga ada yang mengerjakan 20 rokaat dengan 2 salam Ditambah 3 rokaat dengan sholat fitir Kalau saya mengerjakannya yaitu 20 rokaat dengan 2 salam Dan ditambah 3 rokaat sholat fitir Teman-teman sebelumnya pastilah Apabila sebuah tanda akan didirikannya sholat Ataupun waktu sholat tiba Seorang Bilal itu harus azan Apabila sudah azan kemudian melakukan sholat sunnah sebelum isya Apabila semuanya sudah mengerjakan sholat sunnah sebelum isya Langsung seorang Bilal yaitu Iqomah ataupun Komat Menandakan bahwa sholat fardu isya Segera dimulai Kemudian apabila sholat isya Sudah dikerjakan sebanyak 4 rokaat Seperti biasa imam dan jamaah yang lainnya Yaitu berdoa Setelah berdoa langsung sholat yaitu sunnah sesudah isya Apabila semuanya sudah mengerjakan Melaksanakan sholat sunnah sesudah isya Barulah seorang Bilal Seorang Bilal terawih Yaitu mengucapkan kalimat Sebagai tanda akan dilaksanakannya sholat terawih Biasanya yang pertama itu Imam memakai surat At-Takasur Di rokaat pertama Dan rokaat keduanya Yaitu menggunakan surat Al-Ikhlas Bilal mengucapkan kalimat lapat Yang pertama seperti ini La ilaha illallah wahdahu la syarika Lalahu lahul mulku walahu alhamdu yuhi wa yumitu Wahu wahayyum da'imun layamutu bi adi'il khayru Wahu ala kulis syai'in qalir Allahumma rasulillah Saya ulangi La ilaha illallah wahdahu la syarika Lalahu lahul mulku walahu alhamdu yuhi wa yumitu Wahu wahayyum da'imun layamutu bi adi'il khayru Wahu ala kulis syai'in qalir Allahumma rasulillah Jamaah yang lainnya menjawab Ajma'in sallallahu alaihi wasalam Saya ulangi Ajma'in sallallahu alaihi wasalam Kemudian ditanya lagi Dengan Bilal Sallu solatat tarawihi rak'ataini jama'atan rahimakum Allah Saya ulangi Sallu solatat tarawihi rak'ataini jama'atan rahimakum Allah Dijawab jangan jama'ah lainnya La ilaha illallah muhammadu rasulullah Saya ulangi La ilaha illallah muhammadu rasulullah Kemudian Rukat selanjutnya Biasanya imam Yaitu mengulakan surat Atau membaca surat Setelah al-fatihah Membaca surat yaitu Al-asyr Wal'ashri innal insana dafi khushirin illa Illa alladzina amanu wa'amilu s-salihati Wa tawasubil haqi Wa tawasubil s-sob Biasanya menggunakan surat al-asubil s-salam bilal Yaitu mengucapkan kalimat lapat Menandakan bahwa solat tarawih rak'at selanjutnya Sekiranya dimulai Yaitu dengan pengucapan lapat seperti ini Fadlam minallahi wa ni'matan wa maghfiratan wa rahma Saya ulangi Fadlam minallahi wa ni'matan wa maghfiratan wa rahma Dijawab dengan jamaah yang lainnya Wabarik wa salim sallallahu alayhi wa sallam Saya ulangi Wabarik wa salim sallallahu alayhi wa sallam Kemudian ditanya lagi Bilal mengucapkan lagi Seperti ini Solu solatat tarawih rak'ataini jama'atan rahimakum Allah Saya ulangi Solu solatat tarawih rak'ataini jama'atan rahimakum Allah Jama'at yang lainnya jawab La ilaha illallah muhammadur rasulullah Saya ulangi La ilaha illallah muhammadur rasulullah Untuk selanjutnya Yang tadi Mengucapkan kalimat Ataupun lapat La ilaha illallah muhammadur rasulullah Allahumma rasulullah Jawab 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 jam'at yang lainnya Ajma'in sallallahu alayhi wa sallam Saya ulangi Ajma'in sallallahu alayhi wa sallam Kemudian diucapkan lagi Yaitu Lapat seperti ini oleh Bilal Solu solatat tarawih rak'ataini jama'atan rahimakum Allah Saya ulangi Saya ulangi Solu solatat tarawih rak'ataini jama'atan rahimakum Allah Jama'at yang lainnya jawab La ilaha illallah muhammadur rasulullah Jama'at yang lainnya jawab La ilaha illallah muhammadur rasulullah Selanjutnya Yaitu Imam Biasanya membaca surat Al-fil Al-fil Langsung disitu Apabila sudah salam Bilal Mengucap Kalimat Lapat Falam minallahi wa ni'matan wa magfiratan wa rahmah Fadlam minallahi wa ni'matan wa magfiratan wa rahmah Saya ulangi Fadlam minallahi wa ni'matan wa magfiratan wa rahmah Jama'at yang lainnya jawab Wa barik wa salim sallallahu alayhi wa sallam Saya ulangi Wa barik wa salim sallallahu alayhi wa sallam Ditanya lagi Atau Bilal mengucapkan lagi Iaitu dengan kalimat lapat Sallu sallatat tarawihi rak'ataini jama'at rahimakum Allah Saya ulangi Sallu sallatat tarawihi rak'ataini jama'at rahimakum Allah Jama'at yang lainnya jawab La ilaha illallah muhammadu rasulullah Saya ulangi La ilaha illallah muhammadu rasulullah Kemudian Rokat selanjutnya Biasanya imam membaca surah Ataupun surat Yaitu Biasanya Al-Qurash Al-Qurash Li ila fi Quraysh Ila fihim rihla tashita'i wa sallim Biasanya Membaca surat Al-Qurash Kemudian Bilal mengucapkan Kalimat lapat Seperti ini La ilaha illallah wahdahu la syarika lalahu lahul mulku Walahul hamdu yuhyi wa yumitu Wahu wahayyum da'imun layamutu biyadihil khayru Wahu ala kun syai'in qadir Allahumma rasulullah Kecepatan Saya ulangi lagi La ilaha illallah wahdahu la syarika lalahu lahul mulku Walahul hamdu yuhyi wa yumitu Wahu wahayyum da'imun layamutu biyadihil khayru Wahu ala kun syai'in qadir Allahumma rasulillah Jawab Jamal lainnya Ajma'in sallallahu alaihi wasalam Saya ulangi Ajma'in sallallahu alaihi wasalam Kemudian Bilal mengucapkan lapat Seperti ini Sulu sulatattarawaihi rakhataini jama'atan rahimakum Allah Sulu sulatattarawaihi rakhataini jama'atan rahimakum Allah Jawab Jamal lainnya La ilaha illallah muhammadu rasulullah Saya ulangi La ilaha illallah muhammadu rasulullah Kemudian setelah sunat selesai Dua salam Rakhat selanjutnya Biasanya imam membaca surah Yaitu al-ma'un Kemudian bilal mengucapkan lapat Biasanya ini beda ya Beda dari sebelumnya Mengucapkan kalimat lapat seperti ini Al-khalifatul awal Al-khalifatul awal Amirul mu'minin Sayyidina Abibakri Siddiq Bin Abiku Haffah Saya ulangi Al-khalifatul awal Amirul mu'minin Sayyidina Abibakri Siddiq Bin Abiku Haffah Maaf Saya ulangi Radiyallahu anhu Kemudian bilal mengucapkan lagi Sallu sulatat tarawihi rakhataini jama'atan rahimakumallah Saya ulangi Sallu sulatat tarawihi rakhataini jama'atan rahimakumallah Jawab jama'ah La ilaha illallah muhammadu rasulullah Saya ulangi La ilaha illallah muhammadu rasulullah Apabila sudah salam Kemudian Orangkaat selanjutnya Biasanya imam Membaca surah Yaitu Al-kawusar Inna Ataidaka Al-kawusar Bilal mengucapkan kalimat 8 Sama yang seperti tadi Cuma Beda Tadi kan Abibakri Siddiq bin Abiku Haffah Sekarang Itu Syedina Umar Syedina Umar bin Khattab Jadi seperti ini Al-Khalifat Thani Amirul Mu'minin Syedina Umar bin Khattab Saya ulangi Al-Khalifat Thani Amirul Mu'minin Syedina Umar bin Khattab Jawab-jawab yang lainnya Radiyallahu anhu Saya ulangi Radiyallahu anhu Kemudian Ditanya lagi oleh Bilal Saya ulangi Jawab La ilaha illallah muhammadu rasulullah Saya ulangi La ilaha illallah muhammadu rasulullah Setelah salam Rokal selanjutnya Biasanya imam Membaca surah Al-Kafirun Biasanya menggunakan Atau membaca surah Al-Kafirun Kemudian Bilal Bilal terawai Mengucapkan kalimat labat Al-Khalifat Thani Amirul Mu'minin Syedina Umar bin Afan Saya ulangi Al-Khalifat Thani Amirul Mu'minin Syedina Umar bin Afan Al-Khalifat Thani Amirul Mu'minin Syedina Umar bin Afan Jawab-jawab yang lainnya Radiyallahu anhu Saya ulangi Radiyallahu anhu Kemudian Bilal Tanya lagi Temu mengucapkan Kalimat labat Sulu-sulatat tarawih Rokataini jama'atan rahimakumullah Saya ulangi Sulu-sulatat tarawih Jamalanya Jawab La ilaha illallah muhammadu rasulullah Saya ulangi La ilaha illallah muhammadu rasulullah Kemudian Rokat selanjutnya Biasanya imam membaca surat Al-Nasur Iaitu Iza Janasurullahi walfat Biasanya membaca surat Al-Nasur Kemudian Bilal Iaitu Bilal Mengucapkan kalimat 8 Al-Khalifatu Rabbi'u Amirul Mu'minin Syedina Ali bin Abi Talib Saya ulangi Al-Khalifatu Rabbi'u Amirul Mu'minin Syedina Ali bin Abi Talib Jawab jama'ah Radiyallahu anhu Jawab jama'ah Radiyallahu anhu Kemudian Bilal Tanya lagi Ngucapkan kalimat 8 Solu solatat tarawihi rakhitini jama'atan rahimakumullah Saya ulangi Solu solatat tarawihi rakhitini jama'atan rahimakumullah Kemudian Jema'ah lainnya La ilaha illallah muhammadu rasulullah La ilaha illallah muhammadu rasulullah Teman-teman Untuk Rokat selanjutnya Itu pasti imam Membaca surat Yaitu Al-Lahab Tabat siyada abidah biwadab Nah setelah itu Salam selesai Yaitu 20 rokat dengan 2 salam Alhamdulillah Solat tarawihi pun selesai 20 rokat dengan 2 salam Kemudian Bilal berdoa Berdoa itu Doanya doa kamilin Nanti ada Videonya Tapi suara saja Karena terlalu banyak Apa namanya Tulisan orutnya Jadi saya tulis di kertas Kemudian saya upload Di video ini Kemudian setelah Berdoa Doa sudah selesai Langsung Yaitu Bilal Mengucapkan Kalimat Yaitu Nanti Menuju Atau Selanjutnya Yaitu Solat witir Ya Oke Kita Berdoa terlebih dahulu Oke teman-teman Untuk selanjutnya Seorang Bilal itu Apabila Solat tarawih sudah Dilaksanakan Yaitu Berdoa Seperti Doa yang saya Upload di video ini Ya Doanya seperti ini Maaf Saya hanya suara saja Karena ini tulisan Arobnya Yaitu Banyak Agar teman-teman Juga bisa Langsung Lihat Seperti biasa Apabila kita Hendak berdoa Kita Harus Itu Mengucapkan Solawat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Dhal Jalali Wal Ikhram Allahumma Sunni Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Adi Sayyidina Muhammad Allahumma Sunni Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Adi Sayyidina Muhammad Allahumma Sunni Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Adi Sayyidina Muhammad Allahumma Jalanna Bilimani Kaminin Walil Farai Dhimu Adin Walil Salati Hafizin Walil Zakat Fa'inin Walima Indaka Talibin Wal Afi Karajin Wal Bilhulam Temas Sikin With Armin Al-Ghalidin Mure Do Al-Din Al-Din Zahidin Walil Al-Din Al-Din Raikibin Mur-Fuayyidina Al-Din Mal 일이 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah